Ikhwan dan akhwati r.a.w. Kita kembali kepada pembahasan kita yang pentingnya tentang bahaya kesombongan ya. Tadi kita sebutkan orang yang sombong terancam dengan masuk neraka, jahannam ya. Oleh karenanya, mereka orang sombong ini kalau dibangkitkan pada hari kiamat dengan penuh kehinaan. Kata Nabi s.a.w. Sebenarnya orang-orang yang sombong akan dibangkitkan pada hari kiamat. Maka kecilnya seperti semut, tapi bentuknya manusia. Mereka dibangkit dalam bentuk manusia, tapi kecil seperti semut. Semua kehinaan meliputi mereka dari segala sisi. Mereka diliputi kehinaan dari segala sisi. Takut diinjak oleh manusia, takut diinjak oleh hewan di padang mahsyar. Karena ini adalah al-jajah menisil amal, balasan juga dengan perbuatan selama mereka di dunia mereka merasa tinggi. Merasa sombong. Merasa angkuh. Merasa besar. Maka pada hari kiamat mereka dibangkitkan dalam kondisi kecil hina dina. Dan kehinaan tersebut bukan satu sisi. Diliputi. Diliputi kehinaan dari segala sisi. Mereka diliputi. Dari depan, dari belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Seakan-akan kehinaan menghimpit mereka. Karena selama ini mereka di dunia merasa angkuh, merasa tinggi, merasa hebat. Maka terhinakan pada hari kiamat. Kemudian setelah di padang mahsyar dengan penuh penderitaan, ujung-ujungnya adalah neraka jahannam. Allah mengatakan, Neraka adalah seburuk-buruk tempat kembalinya orang-orang yang sombong. Seburuk-buruk tempat kembalinya orang-orang yang sombong. Karena bahayanya penyakit sombong ini, Allah sebutkan tentang cerita-cerita orang sombong dalam Al-Quran banyak sekali. Bagaimana kisah tokoh-tokoh yang sombong, yang karena kesombongan mereka membuat mereka tenggelam dalam neraka jahannam. Karena sombong. Sombongan yang mereka lakukan membuat mereka tenggelam dalam neraka jahannam. Allah sebutkan, Berkata orang sombong, berkata orang sombong, berkata orang sombong, berkata orang sombong banyak sekali dalam Al-Quran. Allah ingatkan tentang kesombongan. Ya maka, Di antara kisah-kisah orang sombong yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Saya rasa kawan-kawan juga sudah pada tahu, adik-adik juga sudah pada tahu. Sekedar kita mengingatkan kembali bahwa sebab utama mereka masuk neraka adalah kesombongan. Mereka memiliki keburukan-keburukan yang lain. Tapi di antara sebab utama yang buat mereka akhirnya kafir, tetap bertanda dalam kemusyrikan, Tetap ini, kesombongan yang buat mereka seperti itu. Kesombongan. Inilah sebab utama dalam hati mereka, kemudian teraplikasi dalam penolakan-penolakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, Teraplikasi dalam menghina para ambiya. Karena apa? Karena sombong dalam hati mereka.